Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Adi di channel saya kali ini saya akan coba sharing atau berbagi cara untuk memperbanyak kaktus cowboy atau bisa disebut juga kaktus dinding kaktus yang apa ya sering kita temuin akhir-akhir ini bagus banget buat hiasan di depan rumah di cafe kita sering banget lihat kaktus ini yang dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat seperti apa ya menambah nilai estetika dari ruangan tersebut Oke disini saya punya kaktus cowboy yang agak kecil ya di dalam pot kecil eh saya akan menerangkan bagaimana kita memperbanyak kaktus ini caranya cukup mudah ya cukup mudah simpel semua orang pasti bisa dan bisa dikatakan apa ya teman-teman kaktus ini tuh kuat dia tahan air tahan panas sehingga cocok ya mau ditaruh indoor ataupun outdoor dia cocok Oke untuk langkah-langkahnya akan saya coba terangin dari dari awal yang pertama yang pastinya kita butuh kaktus kaktus cowboy ini yang dia juga harus punya akar udah punya akar ya teman-teman jadi untuk langkah pertama kita potong ya kita potong aja batangnya sesuai keinginan kita dengan pisau tentunya dengan sebelumnya dibersihkan dulu yang untuk bisaunya biar tidak apa-apa ya menghindari apa pembusukan apabila ada bakteri-bakteri yang ada di pisau ini mungkin langkah pertama kita potong kaktusnya ya temen-temen Oke ini saya potong segini ya temen-temen Oke teman-temen udah terpotong nah ini potongannya eh di sini akan saya terangkan untuk proses penanaman kadang ada beberapa orang habis dipotong dia langsung tancapkan itu bisa kalau saya sendiri biasanya saya nunggu kering ya kita jemur dulu beberapa hari apa satu hari cukup atau bisa kita langsung kita tanam tapi menurut saya biar cari amannya nanti aja ditanam kadang kalau lagi apes ya itu kadang dia enggak enggak tambah tunggu dia malah busuk jadi ini saya biarin dulu sekitar satu harian atau dua hari sampai kira-kira di bagian yang udah terpotong ini ini udah kering ya temen-temen Hai ah di sini saya coba sebagai contoh aja ya temen ini saya coba langsung ke masukkan ke dalam pot ya saya tunggu kering dulu buat contoh aja oke kita siapin pot kosong lain saya pakai pot ini temen-temen pot kosong yang udah kita siapin ada media tanamnya media tanam yang saya pakai media tanam kaktus yang pada kira-kira umumnya ada campuran sekam bakar basir malam ini sudah ada pomes-pomesnya dan juga pupuk Oke untuk langkahnya mudah aja langsung tancapin aja langsung tancapin aja tanpa harus kita apa ya kita kasih vitamin bisa tuh arut up itu bisa cuma biar mudah diikuti dan tanpa apa ya tanpa perlengkapin yang banyak kita langsung aja kita tanam oke ini saya hapekin ya temen-temen Hai ini sungguh tanam aja Hai untuk penanaman kalau Sumpama emang langsung gini ya teman-teman enggak dibiarkan kering dulu itu jangan disiram dulu ya teman-teman untuk beberapa hari biarin media tanamnya kering kita tunggu beberapa hari tiga hari atau empat hari baru kita siram ya temen-temen Hai setelah itu setelah satu minggu dua minggu tiga minggu kita cek apakah tanaman apa eh batang si kaktus koboi atau kaktus bimbi ini udah keluar meraka Oke jadi kelebihan kaktus koboi ini ya teman-teman jadi supamani kita kan udah motong nih motong indukannya jadi kita itu sekali bekerja itu langsung dapat keuntungan ganda saya dapat anakan baru kita juga bisa dapat anakan dari hasil potongan ini nah hasil potongan atau indukannya ini nanti kalau udah kering udah lama dia akan tumbuh anakan ya anakannya akan tumbuh di pinggir-pinggir ini ya temen-temen di sudut-sudut ini tumbuh di sudut-sudut ini teman-teman jumlahnya itu relatif ya teman-teman ada yang tiga yang dua ada yang satu itu relatif banyak faktor yang nentuin tapi yang pasti dia akan tumbuh di pinggir-pinggir ini ya temen-temen eh sini saya punya contoh yang udah pernah saya potong beberapa minggu yang lalu beberapa bulan yang lalu ya temen-temen dia udah tumbuh tunasnya ya oke ini contohnya nah nah disini kan eh bekas potongannya ini dia udah ngering nih temen-temen nah setelah kita udah ngering lama-kelamaan karena dia mendapat nutrisi dari akar dari media tanam dia akan mencari titik tumbuh lah titik tumbuh dari bekas potongan kaktus cobay ini akan berada di ujung-ujungnya tadi temen-temen nah disini nah disini anakannya udah keluar ini ada dua temen-temen ya jadi eh kelihatan kan gimana ya lebih apa lebih bagus lain itu kita juga punya indukan baru nanti kalau udah gede kita potong lagi kita tanam lagi nanti tumbuh lagi jadi intinya eh kaktus cobay ini untuk pembudayaan pembudidayanya itu sangat mudah sekali simple gak neko-neko dia kuat air dia kuat panas pada intinya jangan berlebihan juga untuk penyiraman ataupun pemberian air secukupnya aja tapi dia pada dasarnya dia sangat kuat ya temen-temen oke mungkin kalau temen-temen ada pertanyaan yang dikira kurang paham dari penjelasan saya bisa ditanyakan di kolom komentar semoga bermanfaat video yang saya sharing ini walaupun mungkin temen-temen sendiri sudah paham ya cara untuk pembudayaan kaktus cobay ini tapi di sini saya coba berbagi sama tahu ada temen-temen yang belum tahu caranya sangat mudah kaktus cobay ini juga di zaman di era sekarang ini lagi booming juga penanamannya muda dan juga menambah estetika ruangan tentunya dengan harga yang cukup murah ya temen-temen ini saya beli atau temen-temen beli di online mungkin 20 25 30 udah dapat temen-temen tergantung ukurannya atau besarnya jadi mungkin itu aja yang bisa saya sharing atau sampein terima kasih udah nonton channel saya yang belum subscribe mungkin bisa subscribe di channel saya ini semoga bermanfaat terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih